Renungan Harian Keluarga Selasa 24 Agustus 2021 Bacaan Alkitab terdapat dalam Filipi Pasal 2 Ayat 25 Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu Yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku Judul RHK kita hari ini rendah hati dalam melayani Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Ada ungkapan yang mengatakan Teman yang paling baik dari kebenaran adalah waktu Musuh yang paling besar adalah prasangkah Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati Melayani Tuhan bukanlah beban Tetapi kesempatan dan anugerah Melayani bukan hanya untuk mempertontonkan Atau menunjukkan kepada dunia Atau semua orang bahwa ada gelar yang menempel di depan nama kita Yang disebut Syamas Penatua Guru agama Dan pendeta Sehingga terdengar mantap Hebat dan keren Untuk melayani Tidak membutuhkan orang yang merasa diri hebat Karena orang yang merasa diri hebat akan sulit menghargai orang lain Tetapi dibutuhkan orang yang selain cakap Juga memiliki jiwa pelayanan dalam kerendahan hati sebagai hamba Tuhan Saudara-saudaraku Sebuah gereja yang sehat Akan terlihat dari setiap jemaat yang mampu mempraktekan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan Epafroditus adalah contoh yang tepat Karena ia sendiri terbentuk dalam kerohaniannya Setelah mendengar, mempelajari, dan mempraktekan firman Tuhan Pemberian diri dari seorang Epafroditus Tidak diragukan lagi Terbukti Ia adalah seorang Makedonia Yang pelayanannya diakui Ia rela memberi diri untuk membantu Paulus dalam pelayanan Ketika Paulus berada dalam penjara di Roma Paulus mengirim Epafroditus Dan menyebutnya sebagai teman sekerja dan teman seperjuangan Suatu karya keteladanan yang bisa menjadi perhatian dalam melayani Adalah bahwa Epafroditus fokus melayani Tuhan Bukan fokus kepada siapa yang mau ia layani Ciri kehambaan dalam kerendahan hati Menjadi tampilan Epafroditus dalam mengerjakan pelayanannya dengan sungguh-sungguh Ia melayani dimanapun berada Walaupun sempat sakit dan nyaris mati Ia tetap setia dan taat melayani Tuhan dan menjadi sembuh Sebagai keluarga Kristen yang adalah persekutuan terkecil Wujudkanlah sikap hidup yang saling melayani antara suami, istri, orang tua, dan anak Tanpa melihat status kedudukan sosial anggota keluarga yang bersangkutan dalam masyarakat Amin Mari berdoa Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mempraktekan kerendahan hati Baik di hadapan Tuhan maupun sesama kami Amin Terima kasih telah menonton